Petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam Restor Cirebon, Jawa Barat mengevakuasi Boya Muara berbobot 150 kg. Proses evakuasi Boya yang dipelihara warga secara ilegal tersebut berlangsung dramatis. Petugas Balai Konservasi bersama petugas polisi dan warga berjibaku mengevakuasi seekor buaya berbobot 150 kg milik Septono, warga desa klien Gunung Jatwi, Cirebon, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran hewan berusia 7 tahun ini melawan saat diamankan. Kehadiran dua buaya peliharaan Septono kerap meresahkan warga karena dipelihara tanpa izin dan ditempatkan di dalam kandang sederhana. Hewan reptil ini juga kedapatan menerkam kucing peliharaan warga. Warga pun melaporkan buaya peliharaan ke pihak Damkar dan BKSDA Kota Cirebon. Sang pemilik pun suka rela melepaskan buah hewan yang dipeliharanya selama ini. Perizinan ini yang bersangkutan belum ada terdaftar dalam perizinan di BKSDA Jawa Barat. Itu sehingga boleh dikatakan itu secara hukum ilegal. Hewan yang berhabitat di muara ini lalu ditempatkan pada kandang khusus bersama buaya muara lainnya sebelum dilepas liarkan kehabitatnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainews, Melaporkan.